Posisi untuk indeks harga salam gabungan pada penutupan perdagangan hari ini di penguatan 0,35 persen di level 6.862. Iya itu dia tadi, kalau tadi Syarifah menyebutkan di selasa pekan lalu itu bisa mencapai 29 triliun rupiah, sebenarnya itu adalah pergerakan yang cukup anomali, karena kalau kita lihat secara minggu itu dari Senin sampai dengan Jumat, nggak ada yang menyentuh angka 29 triliun rupiah, jadi bisa dipastikan pada saat itu kalau saya nggak salah, memang banyak pergerakan ke luar karena rupiah sempat menyentuh level 16 ribuan pada hari itu, sehingga nggak heran pasar kita ditinggalkan pada hari itu atau capital outflow pada hari itu sangat tinggi. Dan kita masuk lagi ke rupiah, kembali lagi ke kondisi IHSG secara sektoral. Kita lihat secara sektoral, konsumer primer terkoreksi 0,15 persen, sementara finansial, non-primer, dan perindustrian terapresiasi 0,41, 0,1, dan 0,03. Kita lihat bagaimana kondisi sektor lainnya di penutupan hari ini. Bahan baku berada diapresiasi 0,53 persen yang menjadi penopong dari sesi 1. Dan energi, infrastruktur, properti, dan real estate juga serupa dengan adanya peningkatan 0,61, 0,43, dan juga 0,07 persen. Kita lihat tiga sektor terakhir. Iya, kita lihat ya tadi sempat tertunda sedikit. Nah, kita lihat kondisi tiga sektor terakhir. Iya, ini dia yang tadi kami sampaikan, Iva. Transportasi dan logistik serta kesehatan yang terapresiasi 0,1,36 dan juga 1,21 persen. Cukup tinggi untuk transportasi, logistik, dan juga kesehatan di atas 1 persen. Teknologi juga melaju di zona hijau dengan penguatan 0,65 persen. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kondisi rupiah. Ya, kita akan lihat juga untuk pergerakan nilai tukar rupiah, di mana hari ini rupiah berhasil menguat melawan dolar Amerika Serikat dengan penguatan tipis di 0,03 persen. Ya, Iva, terhadap mata uang lainnya, di mana memang juga dalam tren penguatan, masing-masing terapresiasi 0,03 persen untuk Singapura dolar. Untuk US dollar, maksud kami, terhadap Singapura dolar terapresiasi 0,25 persen, terhadap PN Jepang terapresiasi 0,02 persen, dan terhadap Euro terapresiasi 0,03 persen. Iya, tadi sempat di-mention sebetulnya ya oleh Syafinas bahwa sekali lagi di pekan lalu turnover kan sempat besar sekali. Tapi di satu sisi juga kita lihat sebetulnya di hari itu pergerakan indeks harga saham gabungan ini justru berada di zona merah ya. Dan hari itu juga sama, kita lihat begitu pelemahan rupiah masih terus terjadi. Dan bahkan sebetulnya juga sempat di-mention ya oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa memang kondisinya saat ini cukup challenging untuk rupiah begitu oleh Bapak Periwarjio. Nah, tapi sebetulnya seperti apa sih dari Anda sendiri Syafinas untuk melihat tekanan terhadap rupiah saat ini? Iya, jadi memang kalau lihat secara harian, hari ini memang masih terpantau terjadi apresiasi. Tapi kalau kita lihat secara angka sebenarnya masih lebih tinggi beberapa hari lalu ketika menyentuh 15.500an. Sekarang kan sudah mau kembali ke 15.700an nih. Jadi ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur BI di mana masih ada potensi tekanan terhadap rupiah ke depannya. Kondisi ini dipicu dengan munculnya fenomena yang disebut sebagai term premia atau meningkatnya suku bunga US Treasury karena membengkaknya utang pemerintah Amerika Serikat untuk kebutuhan pemulihan pasca COVID-19 dan juga pembiayaan perang. Itulah yang disampaikan oleh Perry Warjio. Nah, berdasarkan catatannya imbal hasil US Treasury 10 tahun telah meningkat sejak kuartal ketiga 2023 menjadi 4,57% dari kuartal kedua yang hanya 3,84%. Lalu pada kuartal keempat ini bisa jadi naik lebih pesat lagi menjadi 5,16% dan baru mungkin akan turun pada paruh kedua di tahun 2024 menjadi 4,87%. Nah, akibat kondisi ini aliran modal asing sehingga mau nggak mau lari ke negara-negara lainnya atau meninggalkan emerging market dan menuju ke aset-aset yang lebih liquid di negara maju terutama dolar Amerika Serikat. Dan inilah yang menyebabkan capital outflow besar-besaran dan menyebabkan juga fenomena strong dollar. Oke, tapi di satu sisi juga kita lihat sebetulnya komparasi ya ketika kita bandingkan rupiah terhadap mata uang lainnya di negara Southeast Asia ini sebetulnya juga masih cukup tahan banting ya, masih cukup kuat begitu. Karena kalau secara year to date saja pelemahannya di 0,91% begitu. Sementara kalau kita komparasi dengan Malaysia ini bahkan sebetulnya juga di posisi, sempat ya kemarin di posisi terendah dalam 25 tahun terakhir begitu ya. Artinya memang di satu sisi untuk rupiah sendiri ketika kita komparasi dengan dolar Amerika Serikat memang posisi dolarnya yang menguat dengan sangat signifikan begitu ya. Tetapi di satu sisi juga tentu kita apresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ya tentunya. Nah tapi di sisi lain ini sebetulnya juga ada kabar yang cukup menyenangkan ya bagi rupiah begitu ya. Meskipun ini baru bersifat ekspektasi ataupun juga proyeksi begitu bahwa inflasi Amerika Serikat diproyeksi melandai begitu. Tapi seperti apa sebetulnya detailnya Syafinas? Ya ini salah satu sentimen yang juga membuat para pelaku pasar wait and see di mana pelaku pasar ini memperkirakan inflasi Amerika Serikat akan melandai ke angka 3,3% di bulan Oktober 2023. Tetapi inflasi inti masih tetap akan berada di angka 4,1%. Nah inflasi yang melandai ini sebagian besar disebabkan oleh moderasi harga energi. Diketahui inflasi Amerika Serikat di bulan September 2023 ini berada di angka 3,7%. Turun tipis dibandingkan bulan Agustus yang tercatat di angka 3,7% jadi beda di poin-poin belakangnya saja. Pemerintah ini mengatakan bahwa tempat tinggal di Amerika Serikat juga naik 7,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah pertumbuhan harga rumbah yang berkelanjutan menurut beberapa pengukuran berada pada titik tertingginya saat ini sepanjang masa. Dan angka yang akan dirilis pada Rabu dini hari nanti terkait inflasi Amerika Serikat tentunya akan menjadi pertimbangan The Fed. Apakah akan menahan suku bunga atau tidak. Sementara memang berdasarkan proyeksi akan melandai ya. Hopefully kalau melandai akan ditahan tetapi kita gak akan pernah tahu karena The Fed memiliki banyak sekali pertimbangan. Tidak hanya inflasi saja tetapi juga bagaimana ketatnya kondisi tenaga kerja di Amerika Serikat itu juga turut menjadi pertimbangan. Dan pastinya juga dapat melakukan simulasi-simulasi terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi tentunya pasar keuangan di seluruh dunia ya Syafinas. Nah kemudian tadi berbicara terkait dengan kondisi yang ada di Amerika Serikat. Begitu ya inflasi dan lain sebagainya di satu sisi juga kita ketahui begitu ya bahwa pelemahan ekonomi ini juga terjadi ya di seluruh dunia. Utamanya juga di China dan bahkan di Indonesia sendiri kemarin pada kuartal ketiga sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita di Ki 3 2023 ini berada di bawah ekspektasi ya. Sudah di sebetulnya ekspektasi di 5 persen tapi kemarin pertumbuhannya di kisaran 4,94 persen kalau tidak salah ya. Tapi sebetulnya apa yang menjadi perhatian begitu utamanya setelah Gubernur Bank Indonesia Pak Periwarjo memberikan perkiraan perekonomiannya nih untuk tahun 2023. Iya jadi memang baru ada statement terbaru juga dari Gubernur Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia in total sampai dengan akhir tahun 2023 hanya akan tumbuh di 5,01 persen. Pertumbuhan tersebut sebenarnya memang masih dalam proyeksi awal yakni di 4,5 sampai dengan 5,3 tetapi memang target tertinggi kita kan ada di 5,3 dan nyatanya jika tumbuh 5,01 persen artinya masih sangat jauh dari target tersebut. Dan Peri mengakui pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini jauh meleset dari perkiraannya sendiri yakni di angka 5,15 persen. Nah perlambatan juga terlihat dari pertumbuhan kredit perbankan yang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan bulan Agustus dimana di bulan September hanya di angka 8,96 persen sementara di bulan Agustus berada di angka 9,06 persen. Memang berdasarkan beberapa dialog yang dilakukan oleh kami bersama dengan narasumber-narasumber kami pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini terhitung wajar ya walaupun ada koreksi karena memang di kuartal ketiga ini tidak ada momentum seperti libur panjang lalu ada libur-libur cuti bersama yang sebenarnya itu sudah habis di kuartal kedua dan nanti akan ada lagi di kuartal keempat sehingga diharapkan pertumbuhan dan sesuai dengan prediksinya Pak Peri Warjio akan ada pertumbuhan di kuartal keempat dimana pertumbuhan kuartal keempat ini kan berarti mengeneralisasi pertumbuhan dalam satu tahun kan itu yang diharapkan ya jadi kita akan menanti momentum bagaimana kuartal keempat ini bisa meningkatkan pertumbuhan dan juga para ekonom menyatakan bahwa selagi konsumsi dan juga consumer confidence kita berada di level yang baik harusnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan adanya koreksi pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini. Karena banyak yang menyebutkan begitu ekonom menyebutkan bahwa memang biasa di Q3 ini turun dulu sedikit sebelum nanti akhirnya akan ngegas lagi di Q4 gitu. Dan secara historikal memang seperti itu kan? Secara historikal di tahun-tahun normal ya seperti itu cuman kita memang beberapa tahun terakhir kan kita mengalami tahun yang tidak normal ya akibat pandemi COVID-19. Nah tapi di satu sisi berbicara terkait dengan kondisi normal tidak normal begitu ya perhatian dunia saat ini kita ketahui ya tengah terfokus kepada kondisi yang terjadi di jalur Gaza begitu ya antara Israel dan juga Palestina dan di satu sisi juga kita mengapresiasi langkah dari Presiden Joko Widodo ya yang hadir bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya di Washington DC untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Indonesia ya kepada Amerika Serikat berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Timur Tengah begitu. Nah tapi di satu sisi ada poin lain juga yang rupanya menarik perhatian nih bagi para pelaku pasar dan ini sudah dirangkum ya oleh Syafi Nas begitu ya. Ini seperti apa? Ya jadi pertemuan Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak hanya membuat pesan untuk kalau bisa dilakukan gencatan senjata besar harapan Indonesia terkait hal itu akan adanya aksi di Israel dan juga Hamas tetapi Pak Jokowi kembali ke tanah air juga dengan bawa oleh-oleh yaitu oleh-oleh kerjasama. Memang secara rinci kerjasama ini belum bisa diinformasikan lebih luas seperti apa bentuknya tetapi kerjasama ini akan hadir dalam bentuk sektor manufaktur, keuangan, hingga pariwisata. Nah salah satu yang dikabarkan adalah melalui investasi di bidang teknologi UMKM dan juga sustainability development. Nah bentuk kerjasamanya banyak yang tadi saya sampaikan salah satunya kita ambil contoh di bidang manufaktur. Apakah manufaktur hari ini langsung merespon pertemuan dan juga bentuk kerjasama yang akan dijalin nantinya kita lihat sementara kalau manufaktur disini ada INTP cenderung stagnan lalu ada semen batu raja terapresiasi 1,31% lalu ada SMCB atau Solusi Bangun Indonesia yang juga terapresiasi. Apakah ini bentuk respon dari adanya kerjasama ini sebenarnya tidak serta-merta langsung bisa dirasakan karena bentuk kerjasamanya kan belum ketahuan tetapi memang secara harian saham-saham di manufaktur ini terapresiasi. Dan juga Joko Widodo dan Joe Biden ini juga membahas kerjasama terkait diversifikasi ekosistem semikondukter global. Kita tahu semikondukter kita ini kan biasanya ngambil dari China tapi ada inisiatif untuk bisa membuat diversifikasi ekosistem. Di mana Amerika dan Indonesia ini akan bermitra untuk bisa menciptakan rantai nilai semikondukter global yang lebih tangguh dan juga aman serta sustainability. Dan kita tahu juga semikondukter ini dipakai untuk kendaraan. Nah tapi kalau kita lihat secara pergerakan harian saham otomotif kemarin nih kemarin nih sempat jeblok abis-abisan. Nah gimana kalau hari ini kita lihat nih pergerakannya. Hari ini Astra terapresiasi yang cukup tinggi juga ya sejak sesi 1 di 0,44 persen. Sementara Astra Auto Parts justru terkoreksi 0,40 persen. Bintra Kodharma Indomobil justru cenderung stagnan. Jadi sepertinya memang masih terkena imbas dari koreksi kemarin. Dan adanya bentuk kerjasama di bidang semikonduktor ini masih belum tercermin dari pergerakan emitan otomotif secara harian. Terima kasih telah menonton!